Saya mau jawab pertanyaan unik ini Bisakah skripsi diangkat dari diri sendiri Dengan metode kualitatif autobiografi? Nih ya mungkin banyak yang belum tahu tentang metode ini Jadi intinya metode autobiografi itu adalah Kalian sendiri yang menjadi subjek penelitian kalian gitu Bayangkan ya kalian bikin skripsi Tapi informenya diri kalian sendiri bisa wawancara kapan aja Gak usah janjian wawancara dalam hati Oke ya metode ini memungkinkan untuk dilakukan Terutama di prodi-prodi ilmu sosial pendidikan atau psikologi Tapi kalian harus berkonsultasi ke prodi atau ke dosen-dosen kalian Kira-kira kalau di prodi kalian memungkinkan gak ya metode ini Selain itu kalian harus konsultasi juga Diri kalian itu memungkinkan gak untuk menjadi subjek penelitian autobiografi Jangan-jangan kalian tidak punya tahap perkembangan kehidupan Yang bermakna untuk dibagikan Pengalaman kalian juga tidak ada yang penting Konteks sosial juga kalian tidak paham ya Misalnya kalian dalam mahasiswa yang kuliah pulang rebahan Kuliah pulang rebahan dan tidak ada Ya udah gitu aja Kalau kuliah pulang rebahan tiba-tiba sukses Nah itu mungkin bisa diceritakan ya Dari mana suksesnya gitu ya Jadi ada hal yang bisa di-sharing Dijadikan pembelajaran ya Bagaimana kehidupan kalian dan konteks sosial Misalnya kehidupan kalian begitu ya Cara lainnya prosedur penelitian ini sama dengan penelitian kualitatif lainnya Kalian ngumpulin data ya dari kehidupan kalian Kalau ada foto-foto ada dokumen-dokumen Terus kalian tulis Nanti harus ada interpretasi Interpretasinya bukan kalian ya Jadi maksudnya Ada rujukan-rujukan juga Referensi untuk menganalisis pengalaman kalian itu Terus kesimpulannya seperti apa Itu kira-kira Siapa yang disini kira-kira hidupnya bisa dijadikan autobiografi Ha 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 ha